Halo assalamualaikum sobat semua selamat datang di channel Wardana Community Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara meletakkan iklan atau cara memasang iklan di video youtube Pemasangan iklan ini penting karena berkaitan dengan penghasilan kita sebagai youtuber Untuk bisa mengatur pemasangan iklan, syarat utama yang harus diperhatikan adalah durasi video sobat semua harus di atas 8 menit Jika durasi video sobat di bawah 8 menit, maka iklan tidak bisa kita letakkan sesuai yang kita inginkan Sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi sobat yang belum like dan subscribe, silahkan menekan tombol like dan subscribe nya Karena like dan subscribe itu gratis Oke sobat semua, tanpa berlama-lama kita langsung ke video tutorialnya Langkah pertama adalah kita masuk ke youtube studio channel kita Kemudian menuju ke halaman konten Kalau sudah terbuka, kemudian kita pilih video yang akan kita atur pemasangan iklannya Misalkan disini saya pilih video terbaru saya, yang baru saja saya upload dan belum saya atur pemasangan iklannya Untuk memulainya, tekan di bagian logo monetisasi ini Selanjutnya akan terbuka halaman seperti ini Dan jika berwarna blur seperti ini, artinya iklan videonya belum aktif Untuk mengaktifkannya, caranya adalah dengan menekan segitiga kecil ini Kemudian pilih aktif Kalau sudah, selanjutnya tekan tombol selesai di bagian bawah ini Nah, sekarang iklan sudah aktif Kemudian kita menuju ke bagian bawah Di bagian lokasi iklan video ini, checklist di bagian iklan midroll Kalau sudah, kemudian tekan tombol di bagian kelola midroll Nah, ini halaman untuk mengatur letak posisi iklannya Di bagian kanan ini, menampilkan video kita yang akan diatur letak iklannya Kemudian, di bagian kiri ini, tempat untuk mengatur menit dan detik keberapa iklan akan muncul di video kita Karena durasi video ini sekitar 12 menit Maka akan kita pasang sebanyak 3 iklan Jadi, iklan akan muncul di setiap 4 menit Yaitu di detik pertama Kemudian di sekitar menit keempat Dan di sekitar menit ke delapan Untuk di akhir video Tidak usah dipasangi iklan midroll Karena sudah ada iklan postroll yang akan tayang Ada 2 cara untuk meletakkan iklannya Cara pertama adalah Dengan menekan tombol jeda iklan di pojok kiri atas ini Kemudian, langsung mengisi di detik berapa iklan akan muncul Misalkan saya ingin iklan muncul di awal video Maka, di bagian ini kita isikan di detik 0.01 Kemudian, tekan tombol enter di keyboard Jadi, nanti akan muncul 2 iklan di awal video Pada saat video ini diputar Yaitu iklan pre-roll dan iklan midroll Yang barusan kita letakkan iklannya di detik 0.01 Kemudian, cara kedua adalah Dengan menggeser garis timeline ini Geser ke posisi detik berapa Sobat ingin iklan ditampilkan Misalkan kita akan meletakkan iklan di sekitar menit keempat Nah, kira-kira di sini Kalau sudah mantap dengan posisinya Kemudian, tekan tombol jeda iklan Maka, secara otomatis Iklan akan terpasang di menit sesuai posisi timeline tadi Dan di menit tersebut, iklan akan muncul Untuk memastikannya Tarik posisi timeline ke posisi sebelum menit tersebut Kemudian, putar videonya Misalkan, kali ini kita pilih yang bahasa Inggris Raya Nah, di sini sekarang sudah ada Nah, cedak iklan berhasil muncul di video kita Pada menit yang telah kita tentukan tadi Selanjutnya, kita akan pasang lagi iklannya Di sekitar menit ke-8 Geser lagi garis timelinenya di sekitar menit ke-8 Misalkan, kira-kira di sini Kemudian, tekan tombol jeda iklan Maka, secara otomatis Iklan akan terpasang di menit sesuai posisi timeline tadi Dan seandainya Ternyata belum mantap dengan posisi iklannya Dan ingin mengubah waktunya Maka, angka menit dan detiknya Masih bisa diedit sesuai yang sobat inginkan Misalkan, di sini saya contohkan Angka 2-2 ini akan saya ganti dengan angka 0-7 Kalau sudah, tekan tombol enter di keyboard Kemudian, kita coba lihat hasilnya seperti apa Kita geser posisi timelinenya ke posisi sebelumnya Kemudian, putar videonya Biasanya ada di bagian paling bawah Nah, ini dia, bahasa Vietnam Nah, sekarang iklan mitrol sudah berhasil kita pasang Jumlahnya ada 3 buah iklan Jadi, dengan dipasangnya 3 buah iklan mitrol ini Maka, akan ada 5 buah iklan yang tayang di video kita Yaitu, 1 iklan peri roll 3 iklan mitrol Dan 1 iklan post roll Jadi, jumlahnya ada 5 buah iklan Dengan 5 buah iklan yang tayang dalam video Dengan durasi 12 menit Menurut saya, sudah sangat cukup Jangan terlalu banyak dipasangi iklan Karena, kalau kebanyakan iklan Malah akan mengganggu Dan juga, tidak semua jeda iklan yang kita pasang Akan ditampilkan oleh Youtube Kalau sudah mantap dengan posisi iklannya Kemudian, tekan tombol lanjut Di bagian kanan atas ini Kemudian, di halaman ini Langsung saja tekan tombol simpan Nah, itu tadi cara meletakkan iklan di video Youtube kita Sangat mudah dan simpel sekali Selanjutnya, video ini akan lanjut ke bagian 2 Yaitu, cara mengetahui harga iklan yang muncul di video Youtube kita Dan cara bagaimana memilih iklan yang mahal Jadi, silakan tonton juga videonya Agar tidak penasaran Berapa sih bayaran kita Dari setiap iklan yang tayang di video Youtube kita Oke, sobat semua Saatnya berpamitan Jika video ini bermanfaat Dan memberi inspirasi Silakan like, subscribe, dan share video ini Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video saya selanjutnya Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton!